Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu, menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema menjadi inspirasi dengan berempati. Bagaimana kita bisa menjadi sumber inspirasi buat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan menjalankan hidup dengan empati. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat yang namanya rasa, perasaan. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana kita ini bisa membangun rasa dalam diri kita dan membangun empati. Membangun empati. Dan ketiga, memimpin dengan empati. Kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang punya rasa. Penting sekali untuk bisa merasakan. Dan kita bersyukur kalau kita bisa punya rasa. Rasa ini menjadi pedoman juga dalam hidup kita. Kadang kita capek. Kalau sudah capek, sudah merasa capek, harus istirahat. Kadang kita merasa kecewa. Kadang kita merasa marah. Kadang kita merasa takut. Ada saat di mana kita merasa senang. Ada saat di mana kita merasa iri. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai manusia. Karena kita diberi rasa. Apa gunanya rasa dalam hidup kita? Selain rasa ini. Membantu kita untuk bisa menentukan keputusan kita. Seperti tadi saya sudah katakan. Kalau ada rasa capek, mesti belajar dengerin tubuh. Kalau dalam hati, emosinya capek juga. Capek hati, harus dengerin perasaan kita sendiri. Kita harus in touch dengan perasaan kita. In touch. Mencoba melihat, mencoba mengerti berbagai perasaan kita. Juga tanya, kenapa kita merasa begini? Kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa kecewa? Apa sebabnya? Supaya kita mengerti diri kita. Dan perasaan ini sangat penting karena rasa pada akhirnya akan menggerakkan kita. Berbagai keputusan kita. Berbagai keinginan kita. Tenaga kita. Ini bisa ada dalam diri kita. Karena kita punya rasa. Karena kita takut, kita lari. Lihat bagaimana rasa takut menggerakkan kita. Karena kita kecewa sama orang itu. Kita tutup pintu sama orang itu. Karena kita iri sama orang itu. Kita berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk jadi lebih baik dari orang itu. Karena kita merasa marah sama orang itu. Kita mau melampiaskan kemarahan kita. Sehingga kita cari segala jalan supaya bisa balas dendam. Lihat bagaimana perasaan adalah hal yang sangat penting. Kalau kita tidak mengerti perasaan kita. Kita tidak mengerti kenapa kita lakukan ini, kenapa kita lakukan itu. Kalau lagi jatuh cinta. Belajar untuk mengerti perasaan Anda juga. Kenapa sih aku senang sama orang ini. Apa sih yang aku senang. Jangan sampai kita jadi buta terhadap berbagai perasaan kita. Jadi rasa adalah hal yang sangat penting. Dan rasa juga menjadi sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu belajar berempati. Apa artinya berempati? Kita ikut merasakan perasaan orang lain. Kita berusaha mengerti perasaan orang lain. Jadi kalau kita tidak pernah belajar untuk mengerti perasaan kita. Tidak pernah mendengarkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain dan mengerti orang lain. Tidak bisa. Nah, supaya kita bisa membangun empati. Apa yang kita perlu lakukan? Belajar dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus hadir bersama muridnya. Yesus mendengarkan muridnya. Dan Yesus berusaha mengerti muridnya. Hadir, mendengarkan, mengerti. Saya selalu ingat bagaimana waktu masih kecil. Saya senang sekali kalau pulang sekolah. Kalau mama saya ada di rumah. Waktunya ada tinggal di rumah. Saya cepat-cepat ke meja makan bersama adik saya. Bersama mama saya. Karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Di mana saya bisa cerita sama mama saya apa yang terjadi hari itu. Saya sangat senang karena mama saya hadir, mendengarkan, dan berusaha mengerti saya. Saya merasa diterima. Saya merasa saya tidak diadili. Saya merasa dimengerti dan didukung. Jadi hari demi hari kita perlu belajar untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan itu yang Yesus lakukan. Makanya Yesus duduk bersama para murid. Hadir bersama para murid. Yesus mendengarkan para murid. Bagaimana sih yang kamu lakukan? Apa saja yang kamu lakukan? Apakah kamu menemui berbagai kesulitan? Kamu senang gak melakukan misi? Kamu capek gak? Dan apa yang Yesus lakukan? Karena Yesus bisa merasakan apa yang para murid rasakan. Yesus ajak mereka untuk istirahat. Istirahat ini sangat penting. Kadang kalau kita terlalu didorong oleh keinginan kita. Terlalu didorong oleh ambisi kita. Bisa-bisa kita tidak mendengarkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita perlu istirahat. Mungkin para murid lupa bahwa mereka juga perlu istirahat. Makanya Yesus yang ajak mereka. Ayo istirahat. Ada kan banyak orang yang gila kerja. Didorong oleh ambisinya. Gak pernah istirahat. Sampai satu hari badannya sakit. Sampai satu hari perasaannya jadi kecewa. Karena ternyata udah kerja begitu keras. Tapi gak dihargai. Maka perlu kita mendengarkan perasaan kita. Dan mendengarkan perasaan orang lain. Punya empati. Karena kita adalah makhluk yang punya rasa. Perlu dibangun. Nah kalau kita sudah membangun empati kita. Kita juga bisa semakin merasakan orang lain. Berkomunikasi dengan rasa. Berkomunikasi dengan rasa ini penting ya. Saya waktu ikut marriage encounter diajarin. Dalam komunikasi itu harus mengkomunikasikan bagaimana perasaan kamu. Untuk bisa mengkomunikasikan perasaan saya. Saya perlu tahu dulu. Saat ini saya lagi gimana. Lagi capek? Lagi kesel? Lagi marah? Lagi senang? Lagi dendam? Harus mengerti dulu. Sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada partner kita. Kepada suami kita. Istri kita. Orang tua kita. Anak-anak kita. Supaya mereka juga bisa mengerti. Nah kalau kita bisa membangun komunikasi dengan empati. Kita juga bisa semakin memimpin dengan empati. Memimpin dengan empati ini sangat penting. Bagaimana memimpin dengan empati? Memimpin dengan empati artinya selalu berusaha mengerti semua orang yang kita pimpin. Dan, nah ini penting ya, menghandaki yang baik buat mereka. Menghandaki yang baik buat mereka. Memimpin dengan empati dan kita semua dipanggil untuk memimpin. Kita semua, setiap orang pasti dipercaya untuk menjaga orang lain. Untuk memimpin orang lain. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Jadi pemimpin bukan selalu berarti jadi direktur di perusahaan. Jadi pemimpin artinya bagaimana kita bisa membantu orang lain supaya jadi lebih baik. Menginspirasi mereka jadi lebih baik. Dan semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya empati. Apa bedanya seorang pemimpin yang punya empati dan pemimpin yang tidak punya empati? Apa bedanya mama yang punya empati sama mama yang tidak punya empati? Papa yang punya empati sama papa yang tidak punya empati? Besar sekali bedanya. Saya kasih contoh Kalau mama yang punya empati itu begini Nak, kenapa nilaimu ini mama perhatiin kok semester ini jelek sekali nilainya Apa kamu capek? Apa kamu ada masalah? Cerita ke mama, mama dengerin Kalau mama yang gak punya empati gimana? Nak, ini nilaimu kenapa turun semua? Kamu harus belajar lebih baik Gak boleh main-main sama teman Kamu harus dengerin guru kamu sebaik mungkin Konsentrasi, makan yang baik, istirahat yang cukup Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu Supaya tujuan mamanya, anaknya punya nilai yang baik tercapai Tentu mama akan bilang, ini kan demi kebaikan kamu Makanya kamu harus begini, harus begitu Tetapi mama ini sangat berbeda dengan mama yang punya empati Anak-anak senang nih, pada ketawa ya, pada senyum anak-anak ya Karena bisa bilangin mamanya Mama yang punya empati, itu akan selalu berusaha Pertama-tama sebelum mengatakan Kamu harus begini, kamu harus begitu Pertama-tama berusaha hadir dulu Udah hadir belum buat anak-anak? Punya waktu gak buat anak-anak? Udah mendengarkan dengan baik belum? Udah berusaha mengerti dengan baik atau belum? Atau hanya maksain terus Kamu harus begini, harus begitu Harus les ini, harus les itu Harus lakukan ini dan lakukan itu Supaya tujuan mamanya tercapai Supaya bisa bangga Kalau nilai anaknya bagus terus Dan bisa diterima di sekolah-sekolah yang bagus Dan jadi orang yang berhasil Karena ini adalah kebanggaan orang tua Jadi Melakukan berbagai hal Itu karena demi kebaikan anaknya Atau demi kebaikan dirinya sendiri Sama juga dengan bos di perusahaan Kenapa penjualan kita ini menurun? Kenapa performance kamu itu tidak baik? Mulai besok saya akan perhatikan Bagaimana kamu bekerja Kapan kamu datang? Kapan kamu pulang? Kamu kerjain apa saja? Buat laporan selengkap mungkin buat saya Ini pemimpin yang tanpa empati Tapi pemimpin yang punya empati Mau mendengarkan Mau merasakan Mau merasakan Kok penjualan kita turun terus ya Kamu lagi ada masalah apa? Ada masalah di keluarga Apa kamu butuh istirahat? Atau kamu butuh dukungan saya? Apa yang saya bisa bantu Supaya kamu jadi lebih baik? Beda enggak? Beda kan? Nah makanya perlu belajar menjadi seperti Yesus Hadir, mendengarkan, menginspirasi, memberi hidup Belajar untuk selalu membangun empati Karena dengan empati kita bisa kerjasama lebih baik Berempati itu bukan bertujuan untuk diterima Dihargai Aku hebat Tapi berempati Punya tujuan Untuk memberikan yang terbaik Buat mereka semua Yang ada di bawah perlindungan kita Ketika saya mempersiapkan khutbah ini Saya ingat akan satu santo Namanya Giuseppe Giuseppe Moscati Giuseppe Moscati Dia adalah seorang santo yang empatinya luar biasa Dia lahir tahun 1880 Di kota Naples Dia anak orang kaya raya Papanya adalah Satu ahli hukum terkenal di kota Napoli Kota besar ya Napoli Salah satu kota paling besar di Itali Dan dia lahirnya baru tahun 1880 Jadi relatif cukup dekat sama kita Mamanya ini dari keluarga bangsawan Dia anak ketujuh dari sembilan bersaudara Waktu dia masih kecil dia sering diajak papanya ke gereja Jadi dia dekat sama Tuhan Satu hari Waktu dia umur 12 Dia alamin kakaknya ini kecelakaan Dan otaknya jadi sangat terpengaruh Dibawa pulang ke rumah diobatin Dan ini empatinya si Giuseppe Dia tiap hari temenin kakaknya Dia lihat bagaimana kakaknya diobatin Dan dia ikut merasakan Apa yang dirasakan kakaknya Sehingga karena empatinya Karena empatinya Dia merasakan apa yang kakaknya rasakan Dia putuskan untuk menjadi dokter Menjadi dokter Kemudian dia sekolah menjadi dokter Dia lulus jadi dokter Dia ditugasin di satu rumah sakit Satu hari ada gunung meletus Gunung Vesuvius meletus Di dekat Naples Vesuvius tahun 1906 Gunung meletus Waktu itu dia baru umur 26 Waktu itu orang sibuk Untuk menyelamatkan diri sendiri Tapi Giuseppe Dia langsung pergi ke rumah sakit Yang dia ditugasin Dia bantu banyak orang Supaya bisa keluar dari rumah sakit itu Dan waktu semua orang udah Bisa keluar dari rumah sakit itu Rumah sakitnya ambruk Hancur Jadi orang-orang sangat berterima kasih kepada dia Giuseppe waktu itu pimpin Supaya petugas di rumah sakit Bantu semua orang sakit keluar dari rumah sakit Bukan hanya pikirin diri sendiri aja Dia tulis surat ke pemerintah Dia bilang tolong Kamu kasih penghargaan Buat semua yang sudah Bantu proses evakuasi rumah sakit ini Tapi dia gak sebut nama dia Dia sebut semua nama orang lain Kecuali nama dia Luar biasa ya Dia jadi dokter yang luar biasa pinter Luar biasa terkenal Tapi lebih dari itu Dia jadi dokter yang sangat banyak membantu Banyak orang Apa kekuatannya? Empati Tiap hari Dia selalu misapagi Terima kekuatan dari Tuhan Terima kasih dari Tuhan Menerima kasih dari Tuhan Sehingga dia bisa membagikan kasih itu juga Saat dia lelah Dia datang kepada Tuhan Yesus Waktu dia umur Empat tujuh Satu pagi Dia ikut misapagi Pulang ke rumah jam tiga Sesudah tugas biasa Dia kecapean Dia meninggal Karena pneumonia Jadi sampai Di akhir hidupnya pun Dia masih melayani Melayani dengan kekuatan dari Tuhan Melayani dengan selalu memikirkan Apa yang terbaik Buat sesamanya Bagaimana dengan kita Belajar untuk hidup dengan empati Belajar untuk merasakan Apa yang dirasakan oleh orang lain Sehingga kita bisa mengerti Menerima Dan memberikan yang terbaik Menjadi sumber inspirasi Buat sesama kita Amin Amin